Liga Premier Inggris tadi malam menggelar dua pertandingan seru yang berstatus sebagai pekan tunda. Tuan rumah Liverpool sukses menundukan tamunya Poulham dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Dorens dicetak oleh Mohamed Salah melalui titik penalti di men-39. Di pertandingan lain, Manchester City sukses memaksimalkan laga tunda mereka dengan mengalahkan West Ham 3-0 tanpa balas. Tiga gol dari The Citizen masing-masing dicetak oleh Nathan Ake, Erling Haaland, dan Phil Foden. Di tabel klasmen, Manchester City kembali merebut posisi puncak klasmen dari tangan Arsenal. Manchester City koleksi 79 poin, Arsenal di urutan 2 dengan 78 poin, Newcastle United di peringkat 3 dengan 65 poin, Manchester United di urutan 4 dengan 63 poin, serta Liverpool di peringkat 5 dengan catatan 59 poin. Posisi 6-10 berurutan ditempati oleh Tottenham dengan 54 poin, Aston Villa 54 poin, Brickton 52 poin, Brentport 50 poin, serta Poulham di peringkat 10 dengan catatan 45 poin. Ada pun peringkat 11 ditempati oleh Crystal Palace dengan 40 poin, Chelsea urutan 12 dengan 39 poin, Bernomo di peringkat 13 dengan 39 poin, Walpest di urutan 14 dengan 37 poin, serta West Ham United di peringkat 15 dengan catatan 34 poin. Peringkat 16 ditempati oleh Leicester City dengan 30 poin, peringkat 17 diisi oleh Leeds United dengan 30 poin, sementara itu zona degradasi ditempati oleh Nottingham Forest dengan 30 poin, Everton dengan 29 poin, serta Southampton di dasar klasmen dengan mencatatkan 24 poin. Sementara itu dari deretan daftar top score, striker The Citizen yaitu Erling Haaland memimpin dengan koleksi 35 gol dan 7 asis. Gol tersebut juga menjadikan Haaland sebagai pemain tersubur di ajang Liga Primer Inggris dalam satu musim. Untuk posisi 2 ditempati oleh striker Tottenham Harry Kane yang telah mencatatkan 25 gol dan 3 asis. Sementara di peringkat 3 ada striker Brentford yaitu Ivan Toni yang telah mengemas 20 gol dan 4 asis. Terima kasih telah menonton!